Ya, masih di net 12, dolar menguat eksportir kerajinan perbahan rotan, sukses mendulang untung. Ya, meskipun ada kenaikan harga bahan baku, produk rotan tetap laris di pasar internasional. Perajin rotan di desa Tegal Wangi, Peleret, Cirebon, tetap semangat bekerja meski rupiah melemah. Alih-alih merugi, pendapatan mereka justru meningkat, seiring dolar yang menguat. Perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, tempat tidur, hingga perkakas lainnya, tetap laris diburu di pasaran internasional. Pembuatan kerajinan rotan ini seluruhnya menggunakan bahan baku lokal. Meski harga rotan meningkat hingga 10%, penjualan tidak merugi lantaran hasil jadinya di ekspor ke Eropa dan Timur Tengah. Permintaan ekspor juga terus meningkat. Dalam seminggu, mereka bisa mengirim hingga satu kontainer perabotan rotan. Ya, dampaknya melemahnya nilai tiba rupiah memang kalau untuk eksportir itu bisa sangat menguntungkan ya. Tapi di samping itu juga bakunya 20-30% ada kenaikan, jadi nggak balance. Untuk ekspor sendiri, masih lancar bahwa sekarang? Ekspornya ya nggak aktif, tiap minggu atau tiap bulan ada, ada ganteng-ganteng aja. Selain dijual ke pasar internasional, produk rotan juga dijual di dalam negeri. Pedagang biasanya menjajakan kerajinan rotan mereka di seputaran jalur Pantura-Cirebot. Produk lokal kualitas ekspor ini dijual dengan berbagai warna. Saya Desa Bagus melaporkan untuk NET.